oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan masterisi.com kali ini saya ada kendala pada saat instalasi windows di laptop asus x200 disini muncul peringatan bahwasannya windows tidak dapat di install pada disini kemudian kemungkinan hardware tidak mendukung untuk booting melalui disk tersebut kemudian pastikan fungsi pengendali diaktifkan pada menu bios, kita masuk ke menu bios ini laptop asus, saya tekan tombol elder oke, kemudian mencari di mana yang ada tulisannya ahci begitu oh ini sudah ke ahci oh ini diganti ini diganti ini diganti kalau tadi windows 8 ini diganti ke windows 7 karena mau saya downgrade saya downgrade sambil jalan sambil cerita nanti oke shutter tetap di ahci kemudian di sini ada pilihan os selection pindah ke windows 7 kemarin tadi masih windows 8 oke yang lain-lainnya seperti itu booting melalui flash disk installasinya air drive oke ada muncul ini ya po wdc ini oke security kosong save change and exit atau boot override boot override ke cps ya jadi ke laptop ini itu laptop x200 kan speknya rendah itu kemudian pada waktu masuk ke tempat saya itu sistem operasinya windows 8 64 bit begitu melihat hardware yang ada dan juga ram 2 giga kemudian prosesornya saya gak memperhatikan berapa cuma setelah saya timbang-timbang akhirnya saya turunkan ke downgrade ke windows 7 32 bit tujuannya untuk biar lebih ringan biar lebih ringan untuk meng-loop sistem operasinya dan juga untuk operasional sehari-hari itu ini install windows 7 ultimate mid-dash setelah panam kita coba lihat apakah bisa accept next custom oh tampaknya bisa ya gak ada tadi kan muncul peringatan di sebelah sini sekarang tidak muncul oke next nie nie abis nie abis Oke, sudah jalan 1 persen